Aku hanya minta uang sekolah, tapi kau seperti itu, termasuk istrimu saja kau tinggalkan, karena kau menuntut dia menjadi sangat sempurna. Kalimat itu merupakan sepenggal pesan yang ditulis Elia Immanuel Putra, anak yang ditemukan tinggal kerangka bersama ibunya, Iguh Indah Hayati. Keduanya ditemukan tinggal kerangka di atas kasur rumah mereka di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin 29 Juli lalu. Elia dan Indah menulis pesan di tembok ruang tamu dan kamar untuk Mujoyo Chandra, suami Indah atau ayah dari Elia. Polisi menduga tulisan-tulisan itu adalah curahan hati Elia dan Indah sebelum meninggal. Namun, polisi masih akan mencocokkan tulisan tersebut dengan tipografi tulisan Indah dan Elia di media lain. Selain memeriksa barang bukti, polisi juga akan meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kematian Indah dan Elia, termasuk dari Mujoyo, orang yang pertama kali menemukan kerangka Indah dan Elia. Pemeriksaan juga akan dilakukan tim forensik rumah sakit Sartika Asih. Meski belum bisa memastikan secara pasti, tim forensik menyebut Indah dan Elia diduga telah meninggal selama lebih dari enam bulan. Sementara itu, warga setempat mengaku tidak tahu bahwa rumah yang ditempati Indah dan Elia masih berpenghuni. Selama ini, mereka mengira Indah dan Elia sudah pindah dari rumah tersebut, mengingat Indah sempat mengurus surat kepindahan ke RW setempat. Apalagi di depan rumah itu juga sudah lama terpasang papan pengumuman rumah dijual. Salah satu tetangga bahkan mengaku terakhir kali bertemu Indah pada masa sebelum pandemi COVID-19.